Hai welcome back to my channel, balik lagi sama aku Fapinka Jadi di video kali ini aku mau review produk dari Madam G Kali ini adalah Madam G mascara netizen ya Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir Dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Mascara dari Madam G yang clear ya Aku pilih yang clear Nah ini kemasannya kayak bungkus permen gitu loh teman-teman Tapi disini lengkap sudah ada cara pakai ingredients Nah bagian belakang juga disini sudah ada barcode Bepomnya juga teman-teman Nih seperti ini nomor Bepom juga ada ya Nah jadi waktu kita buka untuk si mascaranya seperti ini Yang clear itu warnanya putih Terus yang warna mascara seperti biasa itu warnanya hitam Nah waktu kita buka untuk aplikatornya seperti ini Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Mascara dari Madam G yang netizen ya Jadi ini tuh sebenarnya ada dua warna ya Dua warna, satunya clear, satunya hitam Dan aku memang sengaja beli yang clear Karena mau aku pakai di alis Supaya alisku tuh lebih stay dan lebih rapi gitu ya Terus untuk si ini yang clear ini harganya aku dapat 13 ribu ukurannya 3 mili Sekarang kita langsung ke cleannya ya Jadi netizen mascara adalah mascara fiber yang kaya akan fiber untuk bulu mata Yang memberikan efek memenjangkan dengan warna yang bagus dan lentik di mata ya Jadi ini harusnya dipakai di bulu mata Nanti aku pakai di bulu mata sama alis Nanti biar kita tahu hasilnya seperti apa Oke jadi yang clear ini seperti apa Warnanya putih ya Kalau yang hitam tuh warnanya hitam Yang ini clear tuh warna putih Untuk si aplikator sama aja Kayak mascara biasa Terus warna mascaranya yang gak ada warna kayak bening gitu Terus ada kayak cairan gitu Untuk aromanya gak ada fragrance No fragrance ya Sekarang kita coba aja langsung Untuk mascaranya Kita coba di bulu mata ya Kira-kira dia bisa bikin lentik atau enggak Oke ini udah aku coba di bulu mata ya Teman-teman bisa lihat ya Untuk yang ini tuh sama yang ini beda Ya yang ini masih biasa aja Kalau yang ini agak naik Ya jadi ini kelihatan banget Kalau ini agak naik teman-teman ya Agak naik gitu Terus untuk si mascaranya tuh Pakainya kayak pake air gitu loh Jadi gak kerasa kayak pake mascara pada umumnya Kalau pake mascara kan Mungkin karena warna hitam ya Jadi kelihatan agak panjang gitu Tapi kalau ini lebih ke arah Kayak melentikan Jadi supaya si bulu matanya keangkat aja Ya sekarang kita coba di alis Ini alisku kan kayak gini ya Aku tuh pengennya tuh kayak natural gitu loh guys Jadi pengennya tuh yang Alisnya tuh ya gak usah digambar-gambar banget gitu Nah ini supaya stay Ini aku mau pake di alis juga Ini kan lebih kayak rapi ya Kalau dipakekan Nanti kita coba dia kaku atau gak Si alis aku Nah ini kalau dipakekan mascara Itu harapanku ya Harapanku tuh aku gak perlu pake alis Dan alis aku tuh kelihatan lebih full gitu loh Kalau gak pake mascara itu soalnya turun seperti ini Jadi hasilnya tuh agak kurang bagus gitu Ya kalau dinaikin sedikit kan kayak rapi dikit gitu kan Hasilnya gak perlu pake ini pensil alis gitu Nah ini aku tunggu dulu sampe agak kering Nanti kita liat dia stay atau gak Atau dia kaku atau gak Paling gak agak kerasa kaku lah Supaya si bulu matanya tuh Supaya si alisnya itu tetep Naik seperti ini Oke setelah aku pakekan mascara Ini yang aku pakekan Ini yang aku pakekan Jadi ini kan tadi keliatan tipis ya Tapi setelah dipakekan mascara itu agak berdiri gitu kan Nah ini kalau temen-temen pegang Ini agak kaku Tapi kalau digosok-gosok ya balik lagi gitu Jadi kalau bisa ya Kalau habis pakein mascara jangan digosok-gosok Jadi biar stay seperti ini Asal gak digosok-gosok gini aja Jadi tetep stay ya Ini juga sama Tapi menurut aku ini emang gak waterproof juga ya Jadi kalau kena air Dia bakal luntur gitu Orang dipegang aja dia gak kaku gitu Jadi kayak Apa ya Gampang anunya masian Gampang lunturnya gitu Dan kurang stay menurut aku Tapi agak lumayan sih Kalau dipake di alis ya Karena memang alis itu aku pengennya yang kayak Simple-simple aja Dan hasilnya aku pengennya memang seperti ini Jadi keliatan kayak Lebih natural gitu Oke temen-temen Sekarang kita langsung kelebihan sama kekurangan Untuk kelebihan harganya murah ya Terus juga yang kedua Aku nyari beberapa Mascara clear itu susah banget temen-temen Dan aku dapetnya Madame Gini Walaupun dia menurut aku kekurangnya kurang stay ya Tapi masih agak lumayan lah Timbang aku harus pake pensil alis gitu ya Jadi kayak lebih stay Dan juga lebih rapi menurut aku ya Oke temen-temen Di sisi untuk reviewnya Jangan lupa buat nonton videonya Yang lainnya ya Buat temen-temen yang sudah nonton videonya Thank you banget See you di next video Bye 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 Bye